Halo teman garasi, selamat datang di garasi rumah, saya Sapatima Kali ini kita lagi ada di kluster Royal Rajak Residence ini Rekomendasi rumah 1 jutaan yang flat sampai lunas, aksesnya jalan raya dan desain rumahnya yang kekinian dan juga modern Daripada lama-lama, mending kita langsung aja yuk, home to rumahnya bareng-bareng Let's go guys! Cluster Royal Rajak Residence ini sudah banyak yang menempati dan untuk tipe terbarunya juga sudah banyak yang terbangun nih teman garasi Di belakang kita adalah rumah yang akan kita home tour bareng-bareng Rumah tipe 30-60 dengan luas tanahnya 60 meter persegi dan juga lebar bangunannya 30 meter persegi Tidak seperti rumah subsidi kebanyakan dengan desain tampilan yang biasa-biasa atau itu-itu aja Cluster Royal Rajak Residence ini memiliki desain rumah yang modern dan juga kontemporer Jadi tampilannya lebih keren dan juga kekinian ya Pemilihan cat dan juga tambahan aksen cornwood di bagian fasad rumah Membuat tampilan rumahnya jadi semakin kece dan juga nggak membosankan Rumahnya juga dibuat tinggi nih seperti rumah 2 lantai padahal ini adalah rumah 1 lantai Sekarang kita lihat lebih dekat rumahnya yuk teman garasi Dimensi rumahnya ini lebar di depan itu 6 meter dan panjang ke belakang itu 10 meter nih teman garasi Di bagian depan terdapat area carport dan juga tamannya Nah kita bahas carportnya dulu nih carportnya juga rapih ya Untuk lebarnya disini itu 4 x 4,5 meter Disini juga terdapat tali air ya jadi nggak bakalan nih air gampang menggenang Geser kesini ada area tamannya yang dibuat rapih nih Karena ini adalah rumah contoh jadi diberikan pagar seperti ini Untuk standarnya itu tidak ya teman garasi Untuk lebar tamannya ini 2 x 3,5 meter nih teman garasi Kamu bisa taruh tanaman-tanaman kesukaan Jadi bagus banget ya nanti untuk serapan airnya nih Dan juga sekaligus nanti bikin rumahnya jadi kelihatan lebih adem Rumah ini memiliki daya listrik sebesar 1300 watt nih teman garasi Tampilan rumahnya juga kalau dilihat lebih dekat semakin modern ya Dengan finishing tali air-tali air seperti ini nih jadi nggak polos aja Sekarang kita lanjut disini terdapat sisa area teras sedikit ya Nah untuk di bagian sini juga ada space yang tersembunyi nih untuk taruh keran airnya Nah bisa juga nih ditaruh untuk sapu ataupun kain pelnya Jadi ngumpet nih nggak kelihatan berantakan Sekarang kita lanjut ke dalam aja yuk untuk lihat home to rumahnya lebih jelas lagi Let's go guys Hai teman garasi kita sudah ada di dalam rumahnya nih Nah begitu masuk ke dalam impresi yang pertama disini tuh nggak pengap nih Bagus banget ya Jadi betah nih lama-lama di dalam rumah Selain desain rumahnya yang seperti komersil atau terlihat keren Royal Rajak Residence ini juga punya spesifikasi yang semi komersil nih Terlihat dari bagian jendelanya ini nih yang menggunakan aluminium Jadi sudah lebih modern dan yang pastinya anti rayap Untuk bukaan jendelanya juga menarik banget nih Karena ada di bagian atas seperti ini nih teman garasi Jadi kalau kamu punya anak kecil ini tuh nggak gampang dibuka ya Atau anak kecil nggak bisa mudah keluar begitu aja Untuk disini juga ruang keluarganya cukup oke nih Punya lebar 3x4 meter Tinggal kamu tata aja furnis sesuai keinginan dan juga kebutuhan kamu Pastinya jadi lebih nyaman Salah satu alasan kenapa rumahnya ini nggak sumpah Itu juga karena disini tuh punya ceiling yang tinggi banget nih Kurang lebih tinggi ceilingnya itu hampir 4 meter nih teman garasi Lanjut yuk kita lihat kamarnya Rumah ini itu punya 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi Ditambah masih ada area belakangnya Kita mulai dari kamar tidur pertamanya dulu nih Nah kalau ini adalah kamar tidur utamanya Jadi ukurannya luas banget ya bisa dilihat nih teman garasi Untuk lebarnya 2,75 x 3 meter Bisa banget dimasukkan kasur berukuran queen size Ditambah mungkin lemarinya bisa ditaruh disini Dan meja riasnya juga bisa masukkan ke dalam sini nih teman garasi Rumah ini juga pencahayaannya bagus banget nih Baik di area keluarga tadi dan juga di area kamarnya Disini terdapat bukaan jendela yang besar banget Dan bagus banget ya Seperti biasa nih di kluster Wira Rajak Residence ini Bagian bukaannya ada di bagian atas Kemudian di bagian atas jendela juga masih ada Terdapat ventilasi udaranya Auto gak pengap deh di dalam kamar ini Lanjut yuk next kita ke area yang lain Di antara kamar 1 dan juga kamar 2 Disini terdapat area kamar mandinya nih teman garasi Ukurannya juga cukup besar ya Kurang lebih ini tuh 1,5 x 1,5 meter Bagian dalam juga sudah dilengkapi dengan kloset jongkok dan juga kerannya Untuk PDAM juga sudah masuk nih ke kluster Royal Rajak Residence ini Jadi untuk airnya nantinya pasti akan bersih Sekarang kita lanjut nih Next ke kamar yang kedua ini Ini adalah kamar kedua Lebih kecil sedikit aja nih dari kamar utamanya tadi Cocok untuk kamar si kecil Nah untuk kamu yang masih single bisa jadikan kamar ini untuk jadikan kamar hobi Untuk lebarnya disini itu 2,5 x 3 meter Untuk pencahayaan masih ada juga nih di bagian sini Untuk jendelanya ini juga langsung menghadap ke area belakang Nah untuk disini disini tuh kusennya menggunakan kayu ya teman garasi Ini kita ke area yang terakhir di rumah ini ya Untuk lihat area belakangnya Untuk aksesnya lewat sini nih teman garasi Nah area belakangnya cukup banget ya Untuk taruh meja dapur dan juga lemarinya Mungkin kamu bisa taruh meja dapurnya di bagian sini nih Area belakang ini punya lebar 2,5 x 3 meter Pembatasan tarumahnya belum ada ya teman garasi Tapi untuk disini udah lumayan banget ya Karena sudah dibuat tinggi Nanti kamu tinggal nutup aja di bagian sininya Pastinya akan sedikit menghemat biaya kamu Sekarang kita lanjut ke depan aja yuk Untuk bahas harga, akses, dan juga promo menariknya Let's go guys! Sekarang kita sudah ada di akhir video nih Untuk lokasinya Royal Rajek Residence ini ada di Rajek Tangerang Akses perumahannya juga langsung jalan raya nih teman garasi Jadi gak ribet gak masuk-masuk gang Lebar ROW jalan utamanya itu kurang lebih 12 meter Tapi untuk di area bloknya itu kurang lebih lebarnya 6 meter Nah untuk finishingnya nanti akan menggunakan puffing blok ya teman garasi Untuk fasilitasnya di Cluster Royal Rajek Residence ini ada serana ibadah dan juga lapangan olahraga Di depan Cluster juga terdapat minimarket nih Jadi untuk kamu yang suka jajan-jajan atau bisa sekalian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jauh lebih mudah Royal Rajek Residence ini juga lokasinya bisa dibilang cukup strategis nih Karena dari sini ke SPBU terdekat itu kurang lebih hanya 5 menit aja Kemudian ke Fun Park Rajek hanya 7 menit aja Lalu hanya 7 menit pula nih ke Polsek Rajek dan juga Puskesmas Rajek Untuk kamu yang mau nonton bisa ke Segivi Batavia nih kurang lebih 10 menit aja Dan ada juga Water Park Batavia Space-nya Lalu hanya 20 menit ke Rumah Sakit Primaya Hospital Untuk akses tol terdekat dari sini ke tol ke Daton Cikupa itu kurang lebih hanya 25 menit aja Untuk ke Stasiun Tangerang kurang lebih 40 menit aja Untuk akses dan juga lokasi lain silahkan bisa cek di Google Maps ya teman garasi Sekarang kita ke bagian yang paling menarik nih untuk bahas cara bayarnya Cara bayarnya mudah aja nih cukup bayar DP All In 40 juta rupiah aja Dan itu juga bisa dicicil nih selama 6 bulan Ada potongan 10 juta rupiah nih untuk blok tertentu teman garasi Karena ini adalah rumah subsidi jadi untuk aksurannya flat sampai lunas ya Untuk aksurannya juga hanya 1.200.000 aja nih selama 20 tahun Pastinya ringan banget ya untuk kamu yang lagi cari rumah pertama dan bosen ngontrak Sepertinya cukup ya untuk video kali ini Untuk kamu yang berminat nanti langsung aja kontak tim kita Nomornya ada di bawah sini dan juga di deskripsi Untuk kamu nih yang datang langsung pastikan bilang tau dari channel youtube garasi rumah ya Supaya kita makin semangat lagi nih untuk cari rekomendasi rumah untuk kalian Untuk teman garasi tetap hati-hati ya dalam mencari rumah impiannya Dan yang terakhir jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya Karena siapapun bisa punya apapun Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye